Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like sebelum menonton. Albert Einstein pernah berkata, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Sebuah kalimat legendaris yang memicu perdebatan besar di dunia sains dan filsafat. Tapi, apa maksudnya? Apakah Einstein percaya kepada Tuhan? Dan mengapa ia yakin bahwa alam semesta begitu teratur? Einstein bukan ilmuwan biasa. Ia bukan hanya jenius dalam fisika, tapi juga seorang pemikir mendalam tentang kehidupan dan keberadaan, meski ia menolak agama yang dogmatis. Einstein percaya bahwa alam semesta ini pasti diciptakan oleh kekuatan yang cerdas dan logis. Ia menyebutnya sebagai Tuhan kosmik, bukan Tuhan pribadi, tapi zat yang maha mengatur. Alam semesta ini berjalan dengan hukum-hukum yang tetap dan bisa diprediksi. Gravitasi, kecepatan cahaya, gerak planet, struktur atom, semuanya bisa dihitung secara matematis. Einstein percaya bahwa logika semesta adalah bukti adanya kecerdasan besar di balik ciptaan ini. Kutipan itu lahir saat Einstein menolak teori kuantum yang menganggap partikel subatomik bergerak secara acak. Baginya, ketidakpastian adalah ilusi, karena manusia belum memahami seluruh hukum. Ia percaya, meskipun tampak kacau, alam semesta tetap punya struktur dan logika yang belum kita pahami sepenuhnya. Einstein tidak beragama secara formal, tapi ia mengagumi keindahan, harmoni, dan keteraturan semesta. Ia menyebutnya rasa religius terhadap hukum semesta. Bagi Einstein, menemukan hukum alam adalah seperti membaca pikiran Tuhan. Hari ini, banyak ilmuwan terlepas dari agama mereka mengakui keteraturan semesta. Teori Big Bang, desain halus fine tuning, dan hukum alam yang presisi, membuat kita bertanya, apakah mungkin semua ini terjadi tanpa desain? Ataukah seperti kata Einstein, Tuhan memang tidak bermain dadu. Karena semua sudah ditulis dengan logika sempurna, logika semesta adalah bahasa Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.